Halo teman-teman, welcome back to my channel Ini pada video kali ini ya Saya ada motor Vario 125 Jadi ini masalahnya ada di shock breaker depannya Dia bocor Nah nanti saya akan membagikan ya Cara mudah untuk ganti shield shocknya Dan untuk perawatan shock depan itu seperti apa sih Jadi kadang-kadang kan teman-teman enggak paham nih Tahunya cuma pakai, pakai aja Terus kok kenapa shock breaker depan itu gampang bocor Masalahnya di mana Nah itu nanti saya akan bahas secara perawatannya Supaya shock depan itu awet dan enggak gampang bocor Apalagi kalau bocor Enggak harus asoknya juga yang kena ya teman-teman ya Karena kadang bocor asoknya juga baret Jadi bayarnya dua kali Lebih mahal Oke nanti di video kali ini saya akan bahas Tapi sebelum lanjut Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe Supaya channel ini makin berkembang Dan Bisa memberikan Informasi ke teman-teman semua Oke kita simak intro berikut ini Nah jadi gini teman-teman Ini kan shock depan ya Kenapa shock depan itu gampang bocor Nah ini rembes seperti ini Dan pasti dia akan baret dalamnya Nah ini yang kadang-kadang sering teman-teman abekan Kadang-kadang mikirnya ah enggak ada perawatan lah shock depan Enggak perlu dicek atau enggak perlu dirawat Seperti itu Nah sebenarnya Kalau teman-teman pengen awet Shocknya itu pengen awet Enggak gampang bocor Terus kalaupun bocor cuman sealnya Dan si asnya ini tidak baret Nah ini caranya seperti ini teman-teman Ini yang bikin Asok cepat baret Dan gampang shocknya itu gampang bocor Itu karena perawatan kita teman-teman Perawatan seperti apa Jadi kalau ini kondisi hujan Kotor Ini pasti di area sini pasti kotor nih Banyak debu Banyak kotoran Nah ini debu pasir Atau Ya pokoknya debu-debulah Debu pasir Itu kan pasti kasar teman-teman Jadi kalau kasar Dia akan gesek ke Asnya ini Makanya Kalau teman-teman habis pakai kendaraan Ini misalnya mau males Mau nyuci motor nih Ah capek nih pulang kerja Males lah mau nyuci motor Nah yang paling penting teman-teman Perhatiin adalah di shocknya ini Jadi teman-teman Cuci aja di shocknya ini Yang di asnya ini Sama yang di sil debunya ini Supaya dia bersih dari Debu-debu yang nempel Nah itu yang penting teman-teman Cuci aja di sini Kalau teman-teman rawat seperti itu Itu pasti Sil shocknya itu juga awet Si asnya shocknya juga awet Nggak apa-apa Nggak mudah baret ya teman-teman ya Itu sebenarnya masalahnya Ya oke Kita akan bungkar Dan nanti kita akan Kasih tahu Cara ganti sil shocknya Sil shocknya gampang Dan cara mudahnya Jadi biar teman-teman juga Paham ya Bisa dikerjain di rumah Oke kita akan Bungkar terlebih dahulu Nah ini teman-teman yang saya maksud Ini kan banyak kotoran ya Yang nempel di sil debunya ini Nah inilah yang bikin Si shocknya ini Nah shocknya ini gampang baret teman-teman Jadi dia gesekan Gesekan karena debu-debu ini Akhirnya baret Nah bikin bocor Seperti itu Makanya kalau Teman-teman males nyuci motor Paling enggak Si shocknya ini harus Dibersihin Supaya apa Supaya awet Supaya shocknya ini Nggak baret Oke kita akan buka Nanti cara ganti Sil shocknya seperti apa Saya kasih caranya mudah ya Oke teman-teman Jadi sebelum Kita Buka dari Atas ini Ini kita buka dulu L nya ini ya Kendorin dulu Supaya apa Kalau nanti teman-teman Udah buka sini Nanti untuk nyopot L nya ini Susah teman-teman Ya Supaya ada tahanan Ini biasanya agak macet Teman-teman Dipukul sedikit aja Supaya gampang Bukanya teman-teman Ini karena belum pernah Dibuka sama sekali ya Nah Langsung ngeteng ya teman-teman ya Ini kalau udah kendor Baru kita buka Yang sebelah sini teman-teman Ini baru kita buka Oke kita cepat dulu Jadi disini ada Penguncinya ya teman-teman ya Nah ini seperti ini Penguncinya Oke Nah Lihat Copot Baru kita buang Olinya teman-teman Ini karena udah bocor Jadi Olinya sedikit teman-teman Olinya sedikit sekali ya Nah sudah bocor ya Oke Baru kita copot Baut L nya Yang belakang Seperti ini Oke Kita copot Nah ini ya teman-teman ya Kotor banget ya Nah ini yang bikin Cepat rusak Oke Nanti cara copotnya Nah seperti ini nih Ini cara untuk copot sealnya ya Jadi teman-teman siapin aja Kayak muda ini ya Congkelan ya Saya congkelan ban Atau yang Bahan-bahan Tipis seperti inilah Tapi agak tebal ya Ini penampangnya ini agak lebar Kenapa saya bilang ini agak lebar Nanti Supaya dia Nempel kesininya ini Dapatnya banyak teman-teman Kadang kalau Misalnya teman-teman Pakai kunci ring Nah ini Misalnya teman-teman Pakai kunci ring Seperti ini Ini Saya copot dulu Seal debunya ya Kita copot dulu Seal debunya Biar teman-teman Sopah Nah ini Ini kan Si Seal shopnya Teman-teman ya Jadi kalau Kalau teman-teman bukanya Pakai kunci pas Kan kadang-kadang Pakai kunci pas Nih Misalnya Dicongkel seperti ini Teman-teman Kita congkelkan Seperti ini Kunci pasnya Kan otomatis Ini tumpuannya Sedikit teman-teman Tumpuan yang disininya Sedikit nih Tumpuannya kan Cuma Selebar ini aja Jadi Kadang presentasi Untuk Si cash bottomnya Ini Bawahnya ini Pecah Itu menutup Kemungkinan ya Ininya pecah Kalau pakai yang Seperti ini Ini yang agak lebar Jadi otomatis Penampangnya banyak Teman-teman Ini seperti ini Nah Otomatis Tumpuannya banyak ya Ini tumpuannya lebar Dan Kuat Gampang Oke Sekarang Cara bukanya Seperti ini Gampang teman-teman Kita cepat Penguncinya dulu Ini penguncinya Jangan lupa dilepas Oke Ini Kita taruh disini Teman-teman Terselah teman-teman Mau ini Posisinya Ya Ini posisi disini Ini kita masukin Kita tahan Kita tarik Nah ini Gampang ya Lepas ya Jadi Tidak Butuh tenaga Gede-gede Yang kita gerakin Si case bottomnya ini Bukan ininya Ya Jadi Ini case bottomnya Juga aman Oke Kita akan bersihkan dulu Nanti kita akan rakit Nah ini pengunci Saya ulangi lagi Ini pengunci Ini Tutupnya ya Terus Ini pair Ini valve-nya Ini spring ribbon-nya Terus Ini asok-nya Ini Sil pelindung debu Pengunci Sil sok-nya Terus ada ring Terus ada Sok bawah Atau case bottom Yang terakhir Bautnya Teman-teman Jadi Urutannya Seperti itu ya Teman-teman Jadi kalau Teman-teman Mau pasang Ini dari sini Dari sini Dipasang dulu Spring Dipasang dulu Ring Terus Sil sok-nya Baru pasang Penguncinya Terus pasang Ini Apa Sil pelindung Debu Asok Berikut Ini jadi satu Di sini ya Ini di sini Masuk ke dalam Valve-nya Sini Terus baru Pair Penutup Sama pengunci Oke Kita akan Rakit ya Teman-teman ya Posisinya ya Oke Kita pasang ya Teman-teman ya Ini urutannya Ini ring-nya Kita pasang ya Ring Terus baru Ini sil sok Nah Sil sok yang bekasnya Teman-teman Jangan dibuang ya Nanti untuk Bantalan Untuk tumpuan Untuk Memasang Sil sok yang baru Oke Kita pasang Nah ini Sampai benar-benar Mepet ya Teman-teman ya Sampai benar-benar Mepet Sampai Penguncinya Nanti Ini kan ada Alur Pengunci Nanti Si alur Penguncinya Biar masuk Kalau teman-teman Belum Mepet ya Alur penguncinya Belum bisa masuk Oke Setelah itu Baru Pengunci Kita pasang Oke pengunci Sudah kita pasang Lalu kita pasang Sil Pelindung debu ya Oke Setelah kita pasang Teman-teman Ini kita taruh dulu Ini tadi yang Pulpnya ya Ini spring ribbonnya Kita pasang Kita masukkan Baru kita masukkan Dalam asok Ini Masuk seperti ini Nah ini sampai keluar ya Teman-teman ya Oke Setelah itu baru kita masukkan dulu Oke Nah ini Fair Yang sampai kebalik Yang rapat Di bawah ya Oke kita masukkan Oke setelah itu Terus kita pasang Bautnya Teman-teman ya Kita pasang Bautnya Oke yang penting Pasang dulu Nantikan cenginya Belakangan Baru yang Akhir kita Masukkan Olisoknya Ini kebetulan Saya pakai Olisoknya Showa Yang punya Honda ya Jadi ini Kapasitasnya Untuk Vario 125 yang LED Itu 62 mili ya Teman-teman ya Oke Kita masukkan Oke Kita bikin 62 Oke Kira-kira kita Masukkan Olisoknya ya Kita masukkan Olisoknya Baru terakhir Kita pasang Penguji ya Teman-teman ya Nah ini Pengujinya Seperti ini ya Teman-teman Oke Oke Mantap ya Jadi seperti itu Teman-teman Prosedurnya Untuk Cara Pemeriksaan Cara Penggantian Seal shock Nah nanti Alurnya Seperti apa Nah seperti itu Yang tadi saya Sudah jelasin Nah oke Mungkin Sekian Video dari saya Semoga Semoga video ini Bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa Like subscribe Dan bagikan Ke teman-teman Yang lain Agar apa yang kita Tahu dan kita Mengerti Juga bermanfaat Untuk orang lain Juga Dan jangan lupa Kalau ada Kritik dan saran Silahkan tulis di kolom Komentar Dan Jangan lupa juga Nyalakan tombol loncengnya Supaya teman-teman Tidak ketinggalan Video terbaru Dari saya Oke Sampai jumpa lagi Di video-video saya Berikutnya Bye-bye